Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ketemu lagi dengan saya Eli di kebun Eli Nah teman-teman kali ini saya ajak jalan-jalan sambil siram-siram Nyirami tanaman Nah ini kira-kira morning rutinnya Saya setiap 2 atau 3 hari sekali Ini di samping rumah ya teman-teman Jadi saya buatkan bak yang diisi media tanam Kemudian beberapa tanaman yang sudah gak cukup lagi Saya taruh disini Dan voila ternyata hasilnya menjumbu-jumbu Itu teman-teman bisa lihat Ada McDowell Ada beberapa Monstera Monjo maksudnya Kemudian Floriosum Plomani Eye Beberapa Pimpin Gajah Kemudian saya gak tau ini ada ini apa Pokoknya asal tancap-tancap-tancap aja disitu Yang dipropagasi juga Atau yang hampir mati juga disini malah jadi kayak semacam UGD Nah ini ada pilomarsianum Atau pilokata saya yang udah menjumbu Dan harus direporting karena tanahnya Atau media tanamnya itu udah dikit banget Nanti kapan-kapan saya kasih reviewnya Terus itu ada beberapa Sinonium Tetra Sperma Kemudian Baroswanum Kuping Gajah lagi Terus ada apa lagi ya itu Glorious Jadi memang awalnya Disini untuk Menanam tanaman-tanaman Yang sebenarnya gak cukup dipot dan diteras Karena udah full penuh Tapi ternyata baru ditanam disini Terus langsung menyehat Jadi ukurannya jadi lebih jumbo-jumbo Dan lebih sehat Jadi kayak semacam tempat UGD Kalau tanaman-tanaman hampir mati Mesti saya larikan kesini Ini yang ada di samping rumah Halaman kosong yang Eh bukan halaman deh Tempat lahan kosong yang cuman 1 meter Lebarnya Tapi dibikin seperti ini Jadi lebih bermanfaat Banget-banget Teman-teman bisa coba deh Atasnya saya cuman kasih paranet Jadi sebenarnya dia bisa Dia tetap keujanan Terus kena matahari pagi Nah ini yang ada di teras Sudah seperti ini Jadi full rak-rak-rak Ini beberapa tanaman Memang karena kan saya juga Lumayan rajin beropakasi ya teman-teman Jadi satu jenis Bisa jadi berpot-pot Banyak pot Kalau teman-teman Suka propagasi juga gak Terus gimana solusinya Kalau misalkan penuh kayak gini Sebenarnya untuk beberapa pot Beberapa jenis tanaman itu Ada yang Sudah saya beri-berikan Atau bagi-bagikan Dan ada juga yang Seberapa dibeli Sama teman gitu Cuman saya itu Orangnya Gimana ya Gak terlalu agresif Untuk jual gitu loh teman-teman Jadi karena ngerawat mereka Dari kecil banget Dari baby Cuman satu daun Sampai dibidein Habis itu dibanyakin Ya tau-tau banyak Tapi untuk ngelepas Atau menjualnya itu Agak eman gitu loh Kayak masih sayang gitu Kalau teman-teman gimana sih Tapi mungkin One day Memang Harus kayaknya ya Karena kan tempatnya Sudah gak muat Jadi Mungkin Nanti kapan-kapan Saya akan share Mana-mana aja Tanaman yang Mau dilepas Teman-teman bisa kontak saya Di Instagram At Kebun Eli Atau Instagram Yang satunya Eli Fitra Nasari Kalau Misalkan Beberapa tanaman Karena ini Koleksi pribadi ya teman-teman Hasil rawatan saya Jadi insya Allah Kalau misalkan Dilepas ke teman-teman itu Yang Pasti Sudah dalam kondisi Super Bersihat Karena dirawat Dengan penuh cinta Dan kasih sayang Ini Midlife saya Yang hasil Perbanyakan Saya dulu Belinya Cuma Satu pot Dan pot indukannya Masih disitu Sebenarnya itu Ngelembreh Wanjang Sekali Tapi Saya masukkan Dan males Propagasi lagi Belum sempet Masukkan Nanti Kapan-kapan Saya Propagasi lagi Sebagian besar Koleksi saya Sebenarnya Philodendron Kalau tidak salah Saya pernah nge-list Koleksi Philodendron saya Itu Sekitar 90 Varian 90 Karena memang Saya Suka Suka Sama Philodendron Mudah Perawatannya Gampang Dipropagasinya Bandel Tahan Kering Terus Tidak terlalu Rewel Ya Intinya Suka Kalau teman-teman Ada yang Suka Philodendron Mungkin Maksudnya Nanti Saya Share Beberapa Koleksi Philodendron Selain Philodendron Saya juga Koleksi Beberapa Jenis Anturium Terutama Yang kuping Gajah Terus Ada juga Siri-sirihan Atau putos Ya teman-teman Dari Genus Epipremnum Itu juga Ada beberapa Kemudian Dari Siri yang Beneran Maksudnya Dari Piper Atau Piper Itu juga Ada beberapa Jadi Nanti Insyaallah Semoga Bisa Segera Posting Aktivitas Siram-siram Seperti Ini Jujur Relaxing Ya teman-teman Jadi Selain Ngeliat Tanaman Kita Seger Kita Ngerasa Lebih Sehat Ngerasa Lebih Seger Karena Bisa Ngeliat Tanaman Tanaman Yang Tumbuh Atau Ini Kena Hama Cuman Kalau Khusus Untuk Mengamati Tanaman Tanaman Yang Kena Hama Biasanya Saya Lebih Teliti Satu 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 Oh Iya Saya Juga Punya Ini Satu Satunya Tanaman Berbunga Yang Saya Miliki Anggrek Anggrek Ini Hasil Dari Sweep Lensweep Sama Teman Saya Ini Manggila Yang Dulu Merasa Provakasi Udah Banyak Beberapa Pop Tanaman Kemudian Ini Hasil Beberapa Propagasi Paraiso Verde Ada Gigas Ada Melano Ada Beberapa Mamstera Sudiroi Koya Nican Saya Ingin Profiling Beberapa Ini Beberapa Tanaman Berdasarkan Hasil Pengalaman Saya Dalam Merawat Mereka Tapi Ya doain ya Teman-teman Supaya Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Sharing Sharing Pengalaman Merawat Mereka Demikian Morning Activity Saya Teman-teman Terima kasih Sudah Menyaksikan Sambil Mendengarkan Ocehan Saya Sampai Ketemu Di Video-video Berikutnya Semoga Ini Bisa Bermanfaat Misalkan Tidak Bermanfaat Juga Paling Enggak Sekedar Menemani Saya Untuk Morning Activity Selamat Beraktifitas Sampai Jumpa Di Video-video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai 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 Sampai